Intro Nakoda kapal sukses trans tidak hubungi sabandar ketika terjadinya insiden di wilayah laut balik papan. Blanko EKTP kosong, warga kecewa. Sekolah di Banjarmasin berencana terapkan full day school. Intro Saudara selamat pagi, senang sekali. Saya Paulina Jaro. Kembali menjumpai Anda dalam Kompas Balikpapan hari ini. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda. Inilah Kompas Balikpapan. Selangkapnya. Kita akan informasi yang pertama, Saudara Kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Kota Balikpapan. Memastikan jika nakoda ataupun anak buah kapal sukses trans tidak ada menghubungi ketika terjadinya insiden di wilayah laut balik papan. Seharusnya kru kapal ataupun agen harus menghubungi jika terjadi insiden di laut, termasuk jika memakan korban jiwa. Hingga saat ini, Kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Kota Balikpapan belum menerima adanya laporan dari kapal motor sukses trans milik perusahaan Rimba Mega Armada yang pada tanggal 11 Maret lalu mengalami insiden terjadinya ledakan di ruang mesin kapal dan mengikibatkan dua buah anak buah kapal meninggal dunia. Sementara dari standar operasional prosedur pelayanan, jika kapal terjadi insiden ataupun kecelakaan laut di wilayah area kerja kantor pelabuhan, maka nakoda kapal wajib melaporkan informasi tersebut ke stasiun radio pantai yang standby selama 24 jam. Kemudian radio pantai akan menyampaikan ke Kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan untuk dilakukan langkah pertolongan atau bantuan serta investigasi terhadap kapal dan kru bersama dengan struktur jaringan yang terlibat seperti Dirpol Air, Lanal Balikpapan, Kantor Kepolisian Kawasan Pelabuhan Semayang, serta petugas pengamanan dari Pelabuhan Semayang. Sudah punya jaring komunikasi, itu sudah saya sampaikan bahwa di kantor pelabuhan ini memiliki struktur jaring komunikasi yaitu tadi Port Security Komite, di bawahnya itu Port Security Officer, dan di bawahnya lagi itu Deputi, Deputi Port Security Officer. Jikalau ada informasi, sesuai dengan nomor yang sudah disampaikan ke pengguna jasa dan ditempelkan di kantor, bahwa ada nomor pengaduan. Nah, jikalau di dalam pengaduan itu ada informasi, maka Port Security Officer tadi dilaporkan ke situ, karena di situ ada nomor HP, menyampaikan ke jaring komunikasi yang sesampaikan anggotanya, yaitu tadi Pol Air, Angkatan Laut, Pol Sek Sumayang, dan sekuriti yang ada di pelabuhan. Nah, tentunya jikalau ada informasi kejadian atau kecelakaan kapal, khususnya, khususnya yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan kantor pelabuhan. Maka, jaring komunikasi yang saya sempat tadi disampaikan ke Port Security Officer, dan Port Security Officer menyampaikan ke Deputi, sekaligus ke jaring komunikasi yang sudah ada di struktur organisasi. Mungkin demikian. Sejainya apa, ada laporan Pak dari Kapal Sukses Trans yang mengalami eksi dan di perairan sini Pak, dan ada korban itu Pak? Baik, untuk sampai saat ini kami belum menerima informasi tentang kejadian EP Sukses Trans. Tentunya kami tidak bisa mengambil langkah atau pertolongan atau bantuan jikalau informasinya tidak ada. Menyikapi informasi ini, KSOP Balipapan akan melakukan konfirmasi terhadap perusahaan kapal mulai dari kota keberangkatan hingga kota tujuan kapal untuk menindaklanjuti laporan yang telah masuk. Januaris Bandanu, Kompas TV, Balipapan, Kalimantan Timur Pasca penangkapan 12 remaja yang diduga terlibat kasus cybercrime atau tindak kejahatan komputer atau jaringan komputer, Kepolisian Resor Balipapan masih menunggu informasi dari Mabes Polri apakah masih ada pengembangan yang dilakukan dari tempat kejadian perkara atau tidak. Pasca diamankannya 12 remaja di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Damai, Balipapan dan tiga di antaranya dibawa ke Jakarta karena diduga terlibat kejahatan komputer atau jaringan komputer atau cybercrime. Kepolisian Resor Kota Balipapan masih belum mendapatkan instruksi lanjutan dari Mabes Polri. Namun yang jelas para tersangka saat ini tengah diperiksa untuk pengembangan kasus dan pemberkasan mengingat jumlah kerugian yang dikibatkan ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Hingga kini pihaknya belum bisa memutuskan dan memastikan apakah ada tersangka lain dari Balipapan atau tidak karena masih menunggu proses pemeriksaan yang masih dilakukan oleh unit cybercrime Mabes Polri. Ketiga tersangka yang dibawa ke Jakarta yang tak dipastikan dikarenakan tindak pidana ITE karena meretas jaringan komputer untuk merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi semata. Januaris Wan Danu, Kompas TV, Balipapan, Kalimantan Timur Pembangunan kantor Polres Balipapan mendesak informasinya saat lagi dalam Kompas Balipapan. Usai jeda.